Hey guys, selamat berjumpa kembali di channel kesayanganmu, kali ini kita mau jalan-jalan ke sebuah objek wisata yang kebetulan dekat dengan tempat tinggal kami. Salah satu objek wisata di Pulau Lombok yang umum bisa kamu temukan adalah air terjun, kali ini kita ke objek wisata air terjun tibu ijo. Air terjun tibu ijo berada di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini, kamu bisa menikmati pemandangan perbukitan, perkebunan pohon aren yang dikelola warga setempat, dan suasana alam yang masih sangat alami, hijau nan asri. Sebenarnya jalan ini bisa dilalui sepeda motor jika ingin menyingkat waktu, hanya saja anggota rombongan kami banyak terdiri dari perempuan dan anak-anak yang tidak bisa melewati jalur ini dengan berkendara sendiri menggunakan sepeda motor. Sebelumnya kami berangkat dari Gunung Sari, dengan menyewa mobil bak terbuka untuk mengangkut rombongan, dan kami turun di bukit ke Dondong, kemudian kami mulai berjalan menyusuri jalan setapak ini untuk sampai pada tujuan. Rute perjalanan menuju air terjun tibu ijo tidaklah sulit, hanya sesekali bertemu tanjakan ketika masih di area perkebunan aren, dan jalannya masih mulus. Yang menjadi tantangan adalah ketika mulai jauh masuk ke dalam area perbukitan, jalannya mulai terjal berbatu. Di jalur ini kamu bisa menemukan sebuah gubuk milik warga, yang digunakan sebagai tempat untuk mengolah air nira menjadi gula aren, harap maklum guys, desa kekait adalah sentra penghasil gula aren di Lombok. Hampir satu jam berjalan, kami tiba di sebuah sungai yang airnya sedikit mengalir, dan perjalanan kami masih belum usai. Menurut salah satu teman kami yang pernah ke sana, hanya berjarak 15 menit lagi, tapi bagi rombongan kami yang kebanyakan perempuan dan anak-anak, pasti akan lebih lama sampai tujuan. Setelah berjalan kira-kira kurang dari 10 menit, kami kembali bertemu sungai. Ini adalah kali kedua kami menyeberangi sungai, disini airnya lebih banyak dari sebelumnya, mungkin karena sedikit terbendung sehingga menciptakan sebuah kenangan, eh maaf, kenangan maksudnya, hehehe. Perjalanan pun kembali dilanjutkan, kali ini benar-benar berjalan di dalam hutan yang rimbun dengan hijau pepohonan, jalurnya pun masih mudah dilalui. Jalan setapak yang kami lalui saat ini sangatlah mudah, minim tanjakan dan cukup landai, jadi, perjalanannya tidak terlalu melelahkan seperti di area perkebunan tadi. Di jalur ini harus sangat hati-hati, jalan yang kami lewati ternyata berada di pinggir jurang yang lumayan dalam, terlihat di bawah ada aliran sungai yang mengalir. Yuk kita lanjut, sebentar lagi sampai. Ini dia teman sekaligus tour guide kami, sedang membersihkan ranting-ranting untuk nanti kita pakai sebagai ruang ganti baju. Akhirnya tiba juga di tujuan, setelah lebih dari satu jam perjalanan, inilah dia, air terjun tibu hijau. Sesuai dengan namanya, hijau beneran gais, jadi gak sabar untuk berenang. Ayo guys, kita berenang di kolam air terjun tibu hijau, ternyata dingin banget airnya. Kali ini aku mencoba memanjat dinding berbatu, di sebelah kiri air terjun untuk naik ke atas batu yang nanti akan aku pakai untuk melompat ke kolam, agak sulit juga karena lumayan licin, jadi aku harus berhati-hati supaya tidak terpeleset. Air terjun ini dinamakan tibu hijau, karena di bawah air terjun terdapat kolam yang konon katanya tidak memiliki dasar, sehingga kolam tersebut berwarna hijau. Tibu hijau menawarkan pemandangan dan suasana alam yang mengasyikkan di tengah perbukitan kebun arendesa kekait. Kolamnya yang kehijauan dan bersusun mampu menghilangkan lelah selama perjalanan. Yeay, akhirnya aku berhasil naik ke atas batu dengan selamat. Ketinggian batu ini kira-kira 160 atau 170 cm dari permukaan air, tidak begitu tinggi tapi lumayan untuk melompat ke air. Dan aku mulai bersiap untuk melompat. Seru banget guys, kakiku tidak menyentuh dasar kolam sama sekali, beneran dalem banget kolamnya. Ayo guys, kita lihat air terjunnya lebih dekat. Air terjun tibu hijau tingginya kurang lebih 2,5 sampai 3 meter dari permukaan air kolamnya. Struktur bebatuan air terjun tibu hijau begitu sederhana, tapi dengan kolam yang sebesar dan sedalam ini, dan juga warna air kolam yang kehijauan membuat air terjun ini mempunyai pesonanya sendiri. Ditambah lagi rimbunan pepohonan yang menambah sejuknya suasana. Akhirnya perut mulai lapar, kita hangatkan dulu baso cilok yang kami bawa, sebanyak 1 panci guys, hahaha. Ayo kita serbu ciloknya guys, mumpung masih hangat, cocok banget karena badan sudah kedinginan setelah berenang. Asli nikmat banget makan cilok hangat di suasana yang dingin seperti ini. Perut sudah kenyang, dan kondisi badan sudah tidak kedinginan. Ayo guys, kita berenang lagi. Kali ini aku mencoba salto dari tebing kanan air terjun, tingginya hanya setengah meter dari permukaan air. Sudah belasan tahun aku tidak melakukan hal ini, semoga saja masih bisa, hehe. Ternyata aku masih bisa melakukannya guys, mungkin terkesan norak, tapi aku bahagia bisa melakukannya lagi. Mungkin bagi kamu yang tinggal di sekitar Mataram dan Lombok Barat, air terjun ini sangat rekomen banget untuk dijadikan tujuan wisata, tak perlu banyak budget untuk bisa menikmati keindahan air terjun ini. Ayo guys, ajak teman dan sahabatmu ke sini ya, dan jangan lupa jaga kebersihannya. Oke guys, cukup sampai di sini video jalan-jalan kita di air terjun Tibu Ijo. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like jika kamu suka, dan share video ini ke teman-teman dan sahabat ataupun keluarga kamu jika bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.